Polisi menggeledah rumah pengedar narkoba di Pulau Payung, Kampar Riau. Petugas memeriksa semua ruangan di rumah tersangka berinisial RP dan menemukan dua paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di balik baju dan di bawah tempat tidur. Polisi turut menyita timbangan digital yang digunakan untuk bertransaksi, plastik bening pemungkus sabu-sabu serta alat isap. Penangkapan tersangka menyusul adanya laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapat barang terlarang tersebut dari temannya yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Selain pengedar, tersangka juga positif sebagai pengguna narkoba berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan polisi. Kita telah menindak-tindak melanjuti laporan dari masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita amankan satu orang pelaku narkotika jenis sabu inisial R. Dari tangan tersangka kita sita narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dan barang bukti timbangan serta barang bukti lainnya. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polres Kampar dikenai Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.